Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama PGD Vlogs disini kali ini gue mau membahas Yamaha Frigo tapi sebelumnya ini videonya sudah dibuat tadi sebelum gue jadi jangan heran kalau disitu ada belanjaan nanti kalian akan lihat videonya jadi gue akan memperlihatkan ke kalian bahwa motor Frigo ini tuh bener-bener free gitu, simple ya simple, kalian mau pakai kayak gimana gue akan petunjukkan videonya di habis video ini ya jadi disini gue akan memperlihatkan keseluruhan bodinya dulu kali ya jadi sebelumnya Yamaha Frigo ini tuh 125cc, jadi motor 125 nya dari Yamaha ini ya, udah teknologinya udah ini, pakai blue coil dan FI itu fuel injection artinya, kompresinya 9,5 banding 1 berarti ini bisa pakai peta max ya atau peta led kayaknya masih oke, tapi peta max lebih bagus, ini Yamaha Frigo nya tahun 2020, jadi emang Yamaha Frigo ini baru, jadi disini kuncinya kayak gini nah ini masih kunci biasa ya, bukan kilas misalnya kita lihat dulu ini bagasinya lumayan gede bagasinya ya bagasinya sendiri itu 25 liter, jadi gede guys terus lampunya udah LED harusnya oh enggak, yang ini masih bohlam ya ya ini tampang depannya nih kayak gini oke, kalau belakangnya ya gini ya bohlam biasa ya masih yang, begitu juga lampu sennya nah, ada hazardnya tuh gitu juga sisi depan penempatannya kayak Yamaha Aerox ya lanjut kita ke sisi cockpit ya bagasi tadi udah lampu udah semua lampu tinggal lampu utama nih gue standar 2 dulu kali ya oke nih, lampu utamanya nih LED ya oke, terus ini mesinnya tadi udah lampu udah bagasi udah ini stikernya Frigo ya bukan emboss bahan-bahan yang ini ya krom-krom gitu bukan terus ini buat buka fuelnya disini unik ya udah ini bener-bener kalian langsung masukin selangnya gini doang terus kita langsung kesini ini ada hazard ada starter starternya udah yang tuh enggak ada suara apa ya kayak suara dinamonya tuh enggak ada terus ini ada voltmeter odometer udah 13 ribu trip trip doang ini ya udah disitu aja sama sini ada fuel eco indikator ya jadi kalau nanti gue jalan tuh dia ada fuel eco-nya dia naik turun gitu terus disini ada lampu jauh lampu dekat sand sama klakson oh iya tadi power outlet nih 12 volt ya tuh modelnya tapi yang gue bingung nih naruh hp-nya gimana ceritanya ya bentar iya sih gue tau ada power outlet cuman enggak ada bagasi lagi disini tuh iya loh enggak ada lagi bahaya nih mungkin kalau hp-nya ditempel disini kali ya cuman agak bahaya guys agak bahaya sih dan ini ada tempat gantungan belanjaan nih nah sekarang kita akan pindah ke scene dimana gue pakai motor yamafrigo ini gue pakai cari takjil ya gue pakai cari takjil kita lihat seberapa lincahnya motor ini seberapa enaknya motor ini kalau dipakai buat kemacetan terus pokoknya gimana nih kayak gue belanja-belanja gini ribet gak sih gitu ya nah langsung aja kita pindah ke scene sehabis ini ini sekarang kita udah di motor yamafrigo impresi pertamanya sih motor ini enteng ya kayak kayak Mio Soul gue sih dia kayak Mio Soul gue jadi inget Mio Soul sih kalau kayak gini dimensinya tuh mirip oke ini karena kurang angin aja nih kalau dia gak kurang angin harusnya enaknya motor oke sekarang kita akan coba biasa ketika gue mau drive motor ya itu gue akan coba di situasi-situasi ya seperti kayak harian ya kayak macet kayak gini ini udah macet aja biasanya gak macet ini karena hari ini ya ini kan sekalian gue cari-cari makanan takjil gitu kan ngabur-gurit juga ya we will see motor ini gimana performanya emang ini motor kota sih disini konsepnya ya oke masih uduk aduh oke kita akan coba motor ini biasa gue akan bawa ke tempat yang gak sempit sih oke akselerasi dapet ya ini kurang angin banyak nih oke sip 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 remnya remnya suspensinya surprisingly empuk empuk ini gak bottoming aerob gue aja malah kalah empuk sama ini iya empuk cuy ini empuk sih tapi remnya memang yang depan ini kayak karena masih baru ya tapi tuh kayak agak sensitif gitu kayak nah dan ini spionnya agak kecil juga ternyata ini coba-coba suspensi lagi oke not bad hukus-hukus pakson ya gitu soalnya standar oke disini ada hazard ya tadi ya oke dudukan ini dudukan ini apa namanya bodasnya sih buat kaki enak ya ini tempat sempit ya ngalah dulu oke nice iyalah tarikan bawahnya dapet sih tarikan bawahnya dapet wah ini ada banyak gorengan seru nih ya motor ini kita akan uji juga nanti ya kalau gue beli takjil itu sesimpel apa sih motor ini remnya ya remnya sih agak keras dan harus ditekan tapi pas ditekan itu kayak dia langsung zut gitu loh oke responsif ini oh via ini karena kurang angin nih bandnya nih kayak ini di tempat yang agak sempit gue nyalip-nyalip yes masih bisa ini enak banget motor ya tapi yang gue agak komplain sih speedometernya agak kecil sih ini menurut gue agak kecil speednya juga agak agak kecil ya gitu ya aku biasa pakai aerok jadi kelihatan ini kecil gitu ya oh oke 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 ya overall ini enak sih ini overall ini enak buat harian buat jalan-jalan santai juga masih ini enak ini sih tempat legroomnya ini enak nih legroomnya enak kalau kita muter sekali kita sekalian hunting ya ya udah mulai macet guys kalau gitu gue masuk sini aja kita ke blok D ini karena saking macetnya itu macetnya panjang banget kita putar balik aja ini kayaknya nyambung kopal 3 ini itu macetnya tapi tadi gue udah nemu satu takjil kayaknya yang menarik nih ini review motor sambil hunting takjil ini gimana nih saya tanya ya tapi seru nih lalu gulung kayaknya anek lalu gulung apa bang kita udah 10.000 nih wah jadi macet banget oke kasih ya oke satu guys dapet guys kita lanjut lagi kemana ya oke taksono rumpiya ropoki what berhenti dong macetnya ini kita akan tes kelincahannya dia juga nih belnya belnya kan masih enak nih tadi udah 10.000 ya sebuah berapa ya sebuah nih nah ini enaknya nih motor kecil gue bawa dulu dia gak hilang berapa bang satunya 13 beli 2 deh asik banget ya suasana ramadhan tuh 26 ya bang jadi ya cepet sekali kasih ya oke dapet satu lagi guys wow macet sekali 326 tambah 10 udah 36 nih gue sih gak apa-apa dengan harga yang agak mahal ya karena bagi gue adalah ini tuh satu-satunya momen langka gitu ya setahun sekali gitu dan yaudah lah spend your money lah when you can ketika ramadhan gitu kan itu sih prinsip gue sih oke wow so crowded yang pengen tanya ini daerah mana ini daerah gamprit tadi gampangnya gini deh kalian cari SMA 5 Bekasi udah gitu aja di google ini kalau bulan omadhan ya banyak banget lah walaupun gue ini uploadnya telat ya karena gue bikin ini udah hari-hari min berapa nih min 4 mungkin ya min 4 lebaran jadi ya mungkin tahun depan next year ya kalian bisa kesini gitu mungkin kalau ke pondok udah tau ya cuman bagi kalian yang mungkin tahun depan baru tinggal di pondok gede kalau mau cari takjil dimana enaknya ya ini bisa jadi solusi buat kalian semua jadi overall motor ini tuh enak dan as you can see ini simpel banget kalau mau naruh belanjaan ya enak nih fungsi ini ya yang penting tuh es buah ini terus ini gorengan nih terakhir nih nah tuh gorengan tuh ini gorengan yang biasa gue beli disini sih ih rame banget cuy pisang goreng ada bu pisang goreng ada 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 pisang gorengnya 3 bakwan 5 tahunya 2 berapa semua 10 10 siap makasih ya bu udah sepertinya cukup itu udah 10 2326 berarti 36 udah 46 jadi udah hampir gocak guys ini agak susah di starter gue diduk-dukkan motor oke guys jadi itu tadi semua videonya ya gue cari takjil pake motor ini ngeliat gak tuh lincahnya kayak gimana pokoknya motor ini recommended banget buat kalian yang kepengen beli motor ini untuk harian untuk lagi dipake buat kerja gitu ya atau cuman buat jadi motor kedua buat kalian kayak pengen cari makanan atau gimana ya pokoknya ke tempat-tempat yang kecil gitu lah yang agak susah dijangkau pake mobil atau motor gede sekalipun motor ini bisa jadi pilihan buat kalian untuk harga pasaran bekasnya sih kalian cek rutin aja di situs jual beli motor bekas ya disitu banyak cari aja Yamaha Frigo gitu rata-rata tahun 2020 sih kalau Frigo itu terus kalau harga barunya ya bisa ke dealer aja langsung ya karena gini kalau gue kasih tau gitu dealer itu suka harganya itu beda-beda bisa jadi lebih murah ada diskon potongan dan lain-lain ya gitu kan kita gak tau dan yang penting gue disini pengen ngasih tau ke kalian bahwa motor ini itu sangat-sangat enak impresinya itu enak ini ibarat kata apa ya ini kayak Mio Soul sih Mio Soul yang versi mesinnya udah di upgrade gitu loh oke jadi semoga video ini bisa membantu kalian buat kalian yang lagi nyari Yamaha Frigo ini kepengen tau gimana sepraktis apa sih motor ini semoga videonya bisa membantu kalian dan ya mohon maaf kalau gue ada kekurangan ya dan ya pokoknya semoga video ini bisa membantu kalian gitu ya guys karena karena motor ini bener-bener recommended sih buat dijadiin motor harian atau jadi motor kedua ini enak oke segitu aja video kali ini thank you for watching see you on next video in PGD Vlogs peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax